Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji syukur Alhamdulillah pada hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait asalan keperawatan pada pasien dengan pemasangan ventilator mekanik Baik, sebelumnya Buji syukur Alhamdulillah kita pencetkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita bisa ketemu kembali dengan keadaan sehat walafiat Salam sehat buat kita semua Hari ini kita belajar tentang ventilator mekanik Nah, ventilator mekanik itu sudah tidak asing ya bagi kita Apalagi di musim covid yang seperti saat ini masih ada ya, masih ada Jadi, ventilator itu sangat membantu sekali Banyak pasien yang tidak tertolong salah satunya adalah diakibatkan karena tidak tersedianya fasilitas berupa ventilator mekanik Selain itu ventilator mekanik ini juga banyak sekali dibutuhkan oleh orang lain dan hasil penelitian ternyata juga menyebutkan bahwa tidak banyak pengetahuan maupun cara mengoperasikan ventilator yang benar dan itu adalah yang dimilai adalah perawat Kita mulai saja tentang ventilasi mekanik mulai dari definisi terus kemudian bagaimana pengoperasianya sampai alasan mengapa sih kita membutuhkan sebuah ventilator mekanik Nah, sebelum kita ke sana kita harus tahu dulu proses respirasi sehingga kita paham kenapa toh harus ada ventilator mekanik Nah, kita mengingat kembali tentang proses pernafasan Nah, pernafasan sendiri itu adalah proses masuknya oksigen yang masuk ke dalam air voilus sehingga terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam proses metabolisme atau yang ada di dalam pembuluh darah terjadi proses difusi Nah, pernafasan sendiri terjadi proses ventilasi terus kemudian difusi perfusi dan transportasi jadi mulai pertukaran gas terus kemudian terjadi pertukaran gas atau perpindahan gas antara karbon dioksida dan oksigen terus kemudian bagaimana proses pendistribusian dari oksigen dan karbon dioksida tadi yang masuk ke dalam sistem perfusi atau aliran darah dan ditransportasikan sampai ke tingkat sel Nah, ventilasi itu dipengaruhi oleh pH seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ventilasi itu adalah proses pertukaran gas dari udara bebas masuk ke dalam saluran pernafasan sampai ke bagian zona respirasi yaitu alveolus di sana terjadi proses difusi dimana kita tahu bahwa kadar oksigen di udara bebas itu adalah kurang lebih 21% sisanya adalah gas-gas yang lain terutama nitrogen yang begitu banyak yang ada di alam semesta ini Nah, ventilasi ini dipengaruhi oleh pH pH itu apa? pH itu adalah power of hydrogen jadi kekuatan dari ion hidrogen gitu ya Nah, pH ini kalau teman-teman masih ingat karena ini sudah semester akhir ya harusnya teman-teman ingat semester 7 itu sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan pelajaran asam basah ya Nah, pH normalnya adalah 7,35 sampai 7,45 jika kurang dari 7,35 disebut dengan asidosis dan jika lebih disebut dengan alkalosis Nah, apa saja yang mempengaruhi salah satunya adalah pertukaran gas gitu Nah teman-teman sudah bisa ya bagaimana menilai ini asidosis ini alkalosis ya bisa ya Nah, nanti respiratorik atau metabolik kompensasinya akan di breathing gitu ya Nah, berikutnya adalah PAO2 atau tekanan parsial karbon eh, sorry tekanan parsial oksigen tekanan parsial oksigen tadi saya sudah sampaikan bahwa tekanan parsial oksigen udara bebas yang dari udara bebas itu adalah 21% ya dengan pemberian terapi oksigen itu 1 liter menambah jumlah tekanan parsialnya menjadi 4 ya sehingga totalnya adalah menjadi 25 gitu ya jadi ingat-ingat itu ya rungus pemberian terapi oksigen setiap penaikan 1 liter itu menambahkan konsentrasi oksigen yang masuk adalah sejumlah 25 24 sampai 25 persen gitu ya berikutnya adalah sistem sarap yaitu pada pasien-pasien yang mengalami kelupuhan sarap seperti apa pasien-pasien yang dengan cidra kepala terus kemudian cidra servikal bisa karena apa itu namanya saraf ke saraf agusnya ya saraf agusnya terjadi apa itu namanya kerusakan atau terjadi cidra pada saluran-saluran tersebut sehingga pasiennya tidak mampu untuk melakukan ventilasi maksimal gitu ya nah terus kemudian berikutnya adalah adanya gangguan pada otot pernafasan contohnya apa pasien-pasien dengan yang trauma torak contohnya apa flail chest ya trauma torak atau costa lebih dari 3 costa itu beresiko sekali untuk terjadi kerusakan apa itu namanya gangguan pernafasan atau otot-otot pernafasannya terganggu berikutnya adalah misalnya trauma abdomen bagian upper ya upper yang bagian atas ini bagian atas dimana kita tahu disitu ada diafragma kita tahu sendiri adalah salah satu fungsi dari diafragma itu adalah membantu proses pernafasan gitu ya oke nah tadi yang mempengaruhi pernafasan salah satunya adalah proses difusi proses difusi adalah pertukaran gas antara alveolus ya gas antara alveolus dan kapiler jadi gas tadi yang ada di alveolus dan kapiler pulmonal kita tahu bahwa sekeliling pulmonal atau paru-paru itu banyak pembuluh darah yang kecil-kecil pembuluh darah perifer dimana disana terjadi pertukaran gas ya pembuluh darah kapiler tadi meliputi atau mengelilingi alveolus ya sehingga apabila terjadi perubahan tekanan antara gas yang ada di dalam alveolus dan gas yang ada di kapiler terjadi perbedaan tekanan maka terjadi proses difusi ya terus kemudian setelah diantara itu ada kapiler pulmonal dan sel jaringan sehingga nanti akan muncul respirasi internal dan respirasi eksternal dimana respirasi eksternal adalah alveolus pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen yang ada di kapiler dan alveolus sedangkan respirasi internal itu prosesnya terdapat pada antara kapiler pulmonal dan sel jaringan terjadinya karena perbedaan gradien tekanan parsial nah difusi ini terjadi karena akibat tekanan yang berbeda dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah nah tekanan parsial sendiri itu apa tekanan masing-masing dalam suatu campuran gas karena di atmosfer bebas setiap gas itu memiliki tekanannya sendiri-sendiri sesuai dengan presentasi dalam udara bebas yakni kurang lebih adalah 760 milimeter gigrogram atau air raksa jadi tekanannya di udara bebas itu segitu terus kemudian masuk itu mengalami delusi atau penurunan sehingga yang tadinya tekanan oksigennya itu tinggi di udara bebas saat masuk ke dalam pulmonal dia akan mengalami gelusi sehingga tekanan parsialnya menjadi turun tetapi dia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan oksigen yang ada di kapiler pulmonal gitu ya nah coba teman-teman perhatikan pada saat sorry respirasi eksternal terjadi di alveolus dan di kapiler ya kapiler pulmonal nah tekanan parsial oksigen di dalam kapiler pulmonal itu adalah 40 sedangkan di alveolus itu 10 ya mmHg sehingga perbedaan tekanan inilah yang akan bisa masuk ya akan masuk melalui proses difusi hal yang sama juga terjadi pada PCO2 yakni 45 mmHg sehingga CO2-nya keluar ya oksigenya masuk ya akibat perbedaan gradien tekanan parsial sedangkan di internal terjadinya di kapiler yang masuk ke dalam sel ya di dalam sel O2 itu hanya 40 ya sedangkan CO2-nya 45 mmHg kenapa bisa terjadi seperti itu ingat di dalam sel itu adalah fungsi dari oksigen digunakan untuk proses metabolisme dimana hasil metabolisme adalah berupa ATP sekitar 34 sampai 36 ATP jumlahnya ditambah dengan asam laktat dan ditambah dengan karbon di oksida sehingga tekanan CO2 di dalam sel itu semakin tinggi dibandingkan dengan oksigen bisa dilihat di sini tekanan CO2-nya karena dia sudah tadinya 100 sudah mulai perjalanan maka akan mengalami proses delusi proses delusi tadi tetap tinggi dibandingkan tekanan di dalam sel maka dia akan tetap terjadi perpindahan yang berupa proses difusi tadi berikutnya adalah perfusi jika perfusinya buruk perfusi buruk otomatis transport dari oksigen dan karbon di oksijalan tadi akan terganggu lah perfusi tadi ketika konsentrasi oksigen di alveoli menurun di bawah normal terutama jika kurang dari 70% maka pembuluh darah yang berdekatan akan menyempit kalau kurang ternyata menyempit di dalam kapiler pembuluh darah yang ada di alveoli kapiler yang mengelilingi alveoli saat dia turun kadar oksigenya dia turun maka pembuluh darah tadi menyempit nah kalau menyempit akan meningkatkan tahanan resisten vaskuler kalau tahanan resisten vaskulernya meningkat proses terjadinya transport difusi oksigen itu tadi akan mengalami gangguan semoga teman-teman paham sampai sini berbeda saat di pembuluh darah perifer selain di alveoli saat oksigen turun maka dia akan mengalami vasodilasi kalau vasodilatasi terjadi harapannya kardio outputnya tercapai maka oksigen akan mengalir bagus harapannya seperti itu tetapi pembuluh darah kapiler yang ada di alveolus itu berbeda sifatnya sehingga dia kalau oksigenya turun maka dia akan terjadi peningkatan tahanan verifer akibat terjadinya vasokonstriksi selanjutnya ventilasi dari alveoli bagian bawah bagian bawah paru kalau teman-teman masih ingat bagian bawah paru itu disebut dengan basis sedangkan bagian atas paru itu disebut dengan apa itu namanya piknya atau bagian puncaknya nah kalau teman-teman masih ingat di bagian kanan itu masih ada 3 lobus di bagian kiri ada 2 lobus gitu ya nah pada posisi tegak ya pada posisi tegak seperti saya ataupun kita nanti pas saat berdiri sekitar 2 kali ventilasi alveoli bagian apek ya bagian apek ya sekitar 2 kali ventilasi alveoli bagian apek artinya apa berarti di bagian basis itu oksigennya lebih banyak dibandingkan dengan bagian apek kenapa karena oksigen itu memiliki beban ya dan dia tertarik gravitasi maka dia akan menempati ruang seperti air jika dia dia akan mengalir ke bagian bawah nah bagian bawah itu adalah basis ya kalau diingat-ingat bagian basis paru maka dia lebih lebar harapannya apa kalau lebih lebar maka oksigennya yang tertapung lebih banyak dibandingkan di bagian apek berbeda dengan bagian perfusi aliran darah pada air di bagian basis paru 10 kali lebih tinggi daripada di bagian apek nah paham ya kalau semakin banyak apa itu namanya pembuluh darah aliran darah maupun pembuluh darahnya lebih banyak alirannya lebih banyak otomatis harapannya adalah proses difusi akan semakin bagus di bagian basis apa itu namanya basis pulmonal kalau itu pada posisi yang berdiri salah satu akibatnya adalah adanya gravitasi sehingga kita tertarik tertarik ke bawah maka basisnya melebar terus kemudian pembuluh darahnya banyak harapannya adalah proses difusi terjadi lebih mudah berikutnya adalah transportasi transportasi dari paru-paru O2 akan mengalir lewat melalui vena pulmonalis lewat melalui vena pulmonalis ingat yang keluar dari paru-paru itu adalah vena pulmonalis membawa oksigen yang tekanan O2-nya kurang lebih adalah 10 sorry 104 mm air raksa menuju ke jantung nah dari jantung O2 mengalir lewat arteri sistemik dari jantung keluar melalui arteri sistemik aorta dengan tekanan oksigennya adalah 104 menuju ke jaringan dengan tekanannya O2-nya adalah 0-40 mmHg ingat ingat itu ya jadi dia tekanan oksigen tekanan parsial oksigen tekanan PO2-nya itu adalah 104 100-104 nah di dalam jaringan itu adalah tekanannya 0-40 mm air raksa di jaringan tadi O2 ini akan dipenggunakan untuk proses metabolisme seperti yang sudah saya sampaikan jadi sudah tidak saya sampaikan lagi ya jadi dia menghasilkan karbon dioksida dan asam laktat nah asam laktat itulah yang membuat kita merasa capek kita terus kemudian merasa mudah lelah terus kemudian kalau kita diinjek itu adalah menjadi lebih enabah dan kita menjadi enteng itu salah satunya adalah saat kita diinjek asam laktat tadi akan pecah nah asam terpecahkan tadi itu tubuh kita menjadi relax terus kemudian dari jaringan karbon dioksida akan mengalir lewat vena sistemik ke jantung dia akan vena sistemik yaitu melalui vena kava superior vena kava inferior dan sinus coronarius menuju jantung dengan tekanan karbon dioksidanya di jaringan adalah 45 mm air raksa lebih tinggi dibandingkan dengan vena sistemik yang hanya 45 mm gitu ya dari jaringan dari jantung karbon dioksida mengalir lewat arteri pulmonalis dengan tekanannya sama dengan 45 mm air raksa kemudian dari arteri pulmonalis CO2 masuk ke paru paru lalu dilepaskan ke udara bebas jadi bertukaran masuk ke alveolus kemudian dikeluarkan melalui proses expirasi gitu ya oke tekanan oksigen 100 mm air raksa dapat mengangkut 19 cc oksigen ingat tekanan oksigen 100 mm air raksa dapat mengangkut 19 cc oksigen per 100 mm kubik darah berarti 100 mm kubik darah itu mengandung kurang lebihnya 19 cc oksigen ingat 19 cc itu kecil sekali pengangkutan karbon dioksida oleh darah dapat dilaksanakan melalui 3 cara yakni karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan anzim anhidrase nanti prosesnya saya tidak menjelaskan disini secara rinci karena disitu salah satunya ada ion hidrogen dan kawan-kawannya nanti kalau dijelaskan saya tidak berfokus pada ventilasi mekanik sedangkan kita tujuannya adalah kesana kalau disini itu menjelaskan tentang proses respirasi fisiologi dari proses respirasi bisa ditanyakan pada yang dosen yang mengajar atau pada saat teman-teman anatomi fisiologi nah gangguan pengangkutan karbon dioksida ini dapat mengakibatkan munculnya gejala asidosis seperti yang saya tampilkan tadi bahwa perubahan akan proses ini itu adalah proses biogimia salah satunya dibantu oleh ion hidrogen itu saat tinggi saat tinggi akan mengakibatkan munculnya asidosis sorry alkalosis sedangkan saat dia turun maka akan mengakibatkan asidosis nah sekarang kita ke ventilasi mekanik ventilasi mekanik ini adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan nafas pada pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan yang dapat untuk membantu atau mengambil alih sebagian atau keseluruhan proses ventilasi pasien untuk mempertahankan proses oksigenasi jadi udara positif itu adalah kayak ditiup jadi dia ditiup terus kemudian paru-parunya ditiup terutama pada alveolinya tujuannya adalah alveoli tadi mengembang maka kalau mengembang terjadilah pendempetan atau tempelan antara kapiler pulmonal dan alveolus menempelnya akan semakin tipis sehingga proses dipusinya semakin bagus kalau semakin bagus maka pertukaran gas yang ada di dalam alveoli dan kapiler dia akan maksimal nah ventilasi mekanik pembagiannya itu dibagi berdasarkan dari rute pemberian terus kemudian tekanan ventilator dan berdasarkan jenis target dan kontrolnya gitu ya kita lihat berdasarkan dari rute pemberian ada invasif dan ada non-invasif kalau non-invasif itu melalui ETT endotracheal tube teman-teman bisa perhatikan ini adalah endotracheal tube jadi pasiennya dipasang endotracheal tube kalau pasiennya sadar atau masih tidak sadar komposmentis maksimal maka kita sedasi atau kita turunkan dulu tingkat kesadarannya kita tidurkan akal pasiennya nyaman terus kemudian baru kita pasang endotracheal tube jadi pasien-pasien yang sebelum masuk ICCU atau ICU itu pasien-pasien kalau misalnya di bangsal jantung dia wajib sudah terpasang apa namanya endotracheal tube tetapi kalau pada pasien-pasien yang di bangsal perawatan biasa tidak tidak ada karena di salah satu kompetensi dari di jantung di orang-orang di bangsal jantung itu harus bisa memasangi sehingga pas saat tanah selesi datang itu yaudah telat-telat terpasang duluan gitu kami biasanya seperti itu terus yang berikutnya adalah tracheostomy jadi yang disini dilubangi ini dilubangi terus kemudian disambungkan jadi pada apa itu nama tulang krikoitnya dilubangi terus kemudian dimasukkan selang seperti endotracheal ini terus kemudian dia dilanjutkan dengan sambungan ke ventilator ya nah kalau yang non-invasif ya non-invasif itu bisa menggunakan ini masker ya masker contohnya adalah CPAP ya CPAP itu adalah CPAP airway continuous positive airway pressure gitu ya nah ini biasanya ada sih pada pasien-pasien dewasa tapi CPAP itu biasanya sering digunakan pada anak-anak gitu ya jadi ventilator itu bisa digunakan untuk metode ventilator mekanik maupun digunakan untuk CPAP ya oke selain itu itu juga apa itu namanya ventilator itu juga bisa digunakan untuk HNFC ada yang bisa digunakan untuk sebagai HNFC HNFC itu adalah Hike nasal HNFC Hike nasal N Hike nasal flow kanul ya jadi dia sebenarnya nasal kanul ya teman-teman masih ingat ya nasal kanul tapi dia lebih besar dan itu tekanannya lebih besar sangat besar ya dibandingkan dengan NRM jadi dia besar sekali ya karena dia menggunakan alat disitu ada ada humidifiernya terus kemudian ada pemantau suhunya ada pemantau respirasi pasiennya itu muncul semuanya bahkan disitu FiO2 nya juga ada ya berbeda dengan terapi oksigen biasa itu tidak ada FiO2 nya fraksi inspirasi oksigennya tidak ada ya oke nah indikasi pemasangan atau penggunaan ventilator mekanik dengan menggunakan rute pemberian tadi pada tindakan yang invasif ya ventilator mekanik bisa menggunakan traklostomi maupun ETT itu yang pertama sebagai terapi adalah gangguan ventilasi seperti diskungsi otot ya diskungsi otot bisa terus kemudian penyakit penyakit neuromuskuler GBS 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 itu GBS itu Gulen Bell Syndrome itu pasien yang lumpuh tiba-tiba dari saraf perifan terus kemudian dia naik-naik naik-naik gitu ya biasanya berhenti setelah dia sampai leher banyak kejadian seperti itu ya hati-hati kalau misalnya sudah lemes kakinya lemes ya kita curiga tidak bolehlah kita curiga yang negatif antisipasi kenapa sekarang pasien-pasien itu keluarga pasien maupun pasiennya itu pinter-pinter sekali dan cerewetnya luar biasa jadi kalau kita pengetahuannya minim kalau kita tidak mampu menjawab mending jawab sebentar bapak saya tanyakan atau sebentar ibu saya tanyakan gitu alternatifnya apa alternatifnya apa gitu selalu berpikir ke yang lain gitu ya jangan dijawab sendiri takutnya nanti tidak sesuai dan kemudian DPJP-nya marah dengan kita itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman kenapa otomatis pasien sorry DPJP-nya tidak apa interest tidak trust dengan kita gitu ya sok tahu gitu biasanya merasa seperti itu nah itu tolong diminimalkan terus yang berikutnya adalah gangguan oksigenasi pada pasien-pasien hipocemia refractor terus kemudian perlu penyias pemasakan pep ya terus kemudian ada edemparu nah yang saya sering dapatkan ke pasien-pasien karena saya di kardio maka yang sering saya dapatkan itu adalah edemparu terus kemudian nyumotorak banyak banyak sekali ya edemparu pasien-pasien yang CHF-CHF gagal jantung gagal jantung itu high sekali ya high sekali high risk sekali untuk terjadi alo akut langudem sering sekali ya biasanya saya menerima pasien terus kemudian saya pindah ke ICCU pasiennya gak nyampe seminggu balik lagi ke bangsal terus kemudian dipulangkan gak nyampe satu minggu balik lagi nah hal itu berulang kami sampai hafal gitu ya nah itu permasalahannya dimana bisa jadi hasil riset tadi yang saya sebutkan tadi bahwa keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan perawat terkait dalam pemakaian maupun penggunaan dari ventilator itu ternyata tidak banyak ya belum bagus pengetahuan gitu ya nah terus kemudian berikutnya adalah meningkatnya kebutuhan oksigen pada pasien-pasien yang nyokat ya terutama pada pasien-pasien nyokat kalau ke oksigen sistemik ya pasien-pasien ARDS atau MOD multi organ dysfunction terus kemudian ARDS akut respirator distres sindrom itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan oksigen sistemik yang banyak ya nah terus kemudian gangguan miokat miokat tadi otot jantung pada pasien-pasien PPCM itu akibat reeklamsi ibu-ibu hamil terus kemudian memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol itu sangat-sangat beresiko untuk terjadi kerusakan miokat atau otot jantung endingnya apa ya CHF PPCM kardiomiopati ya usia 22 tahun sekarang saya pasiennya ada terus kemudian 24 tahun ibu-ibu 32 tahun 44 tahun apa enggak sedih sekarang kalau melihat hal semacam itu mungkin teman-teman sekarang belum mengalami hal semacam itu tetapi saat besok terjun ke dunia klinis yang sesungguhnya coba diperhatikan coba digunakan hatinya coba itu misalnya adalah keluarga saya istri saya bapak saya suami saya gitu nah nanti akan muncul rohnya ya sebagai perawat gitu kalau misalnya terapi kita tidak maksimal itu rasanya gimana gitu ya oke selanjutnya adalah kita pasien-pasien dengan pemberian sedasi sedasi ya sedasi ditidurkan tujuannya apa ya sama seperti pasien-pasien yang miokat ini pasiennya biasanya masih bagus terus kemudian ditidurkan ya antisipasi untuk terjadinya penggunaan oksigen yang berlebih ya terus kemudian pasien yang memberontak sehingga kita tidurkan ya pasien yang kita tidurkan ingat obat-obat sedasi obat-obat sedasi itu adalah mendepresi sistem sarah pusat ya kalau sistem sarah pusat terdepresi jelas pada pengontrol respirasi itu akan terganggu ya nah ternyata ventilator mekanik itu juga dapat menurunkan TIK tekanan intracranial itu ternyata juga dapat diturunkan dengan ventilator mekanik kenapa? ingat pada pasien-pasien yang kekurangan oksigen itu akan meningkatkan kadar CO2 ingat kalau tidak ada oksigen maka tubuh kita akan melakukan proses apa itu namanya aniron dimana kita tahu bahwa anaerob itu adalah anaerob itu menghasilkan karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan dengan energinya energi ATP-nya itu hanya 2-4 saja gitu ya terus kemudian pembedahan dengan teknik delusi contohnya adalah bedah torak pasien-pasien yang misalnya trauma torak terus kemudian CABG terus kemudian pasien-pasien bedah jantung misalnya mitral regurgitasi terus kemudian trikus spidalis repair itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan penggunaan ventilator mekanik setelah proses setelah proses operasi gitu ya terus berikutnya adalah untuk pencegahan yaitu pada pasien-pasien atelectasis atelectasis itu seperti apa tuh? atelectasis itu adalah alveolusnya tidak mampu mengembang tidak mampu mengembang jadi alveolusnya kolab tidak mampu mengembang karena terlalu banyak cairannya dari surfaktannya lengket padahal surfaktan itu sebenarnya tidak bisa lengket itu adalah salah satu Z yang mencegah terjadinya atelectasis itu adalah surfaktan terus kemudian berikutnya adalah untuk mencegah kelelahan pada pasien-pasien yang kekurangan oksigen oke yang non-invasif yang non-invasif itu indikasinya adalah sesak nafas yang moderate maupun sampai sesak nafas berat banyak buahnya sekali buahnya sekali saya mengembangkan seperti ini nah RR lebih dari 25 kali per menit per nafasannya nah ini kalau per nafas ini kita perhatikan klinis jangan-jangan pasiennya hanya butuh perhatian sehingga kalau ada pasien yang mengeluh sesak nafas sesak nafas banget sekali alasannya adalah teman-teman bisa mengambil saturasi dulu saturasi oksigen saturasi yang benar-benar bukan saturasi yang baru kemarin beli dari toko tetapi beli dari toko dan sudah terstandar atau sudah terkalibrasi jika sudah terkalibrasi maka dianggeplah itu alat tersebut menjadi valid sehingga bisa digunakan sehingga saat pasien ngomong bahwa saya ini sesak nafas tapi saturasinya misalnya adalah 98, 99 atau 95 maka berarti itu tidak kita validkan ke sana memikirkan yang lain saya sering mendapatkan pasien-pasien seperti itu awalnya sesak nafas ternyata saya gali dia itu ternyata adalah takut dilakukan tindakan kenapa? karena selama ini banyak orang yang bertanya kepada dia terkait kesehatan eh saya sendiri apa namanya saya sendiri sakit gitu ya nah dia ternyata takut meninggal gitu ya salah satu nanti diagnosa keperawatan ya terus berikutnya itu adalah penggunaan otot-otot nafas tambahan ada pasien-pasien apa? banyak ya terus kemudian adanya pernafasan paradoksal pernafasan paradoksal itu seperti pernafasan pada bayi jadi perut sama dadanya naik-turun 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 gitu ya nah itu adalah pernafasan paradoksal terus tekanan parsial karbon dioksida ya arteri tekanan arteri karbon dioksida itu lebih dari 35 mmHg ingat PA itu adalah tekanan parsial arteri darahnya arteri ya terus kemudian PF rasio ya PF rasio tekanan tekanan oksigen dan tekanan fraksi oksigennya ya kurang dari 300 dan dengan pH kurang dari sama dengan 7,25 dan kurang dari 70 eh sorry 7,35 kontraindikasinya yang invasif itu adalah obstruksi jalan nafas bagian atas contohnya pada pasien-pasien apa? pasien apa? fraktur maksilofasia terus kemudian ya nah sudah saya nampaikan maksilofasia terus kemudian obstruksi jalan nafas misalnya benar-benar tersedak disitu ada batu atau misalnya disitu ada kelereng apakah kita berani ya berarti kita penuhi dulu selesaikan dulu ada perdaraan hebat di hidung sampai mulut nah itu tidak digunakan untuk yang invasif ya terus kemudian yang non-invasif ya kontraindikasinya yang untuk non-invasif itu adalah gagal nafas terus kemudian gangguan kesadaran hemodinamik tidak stabil jelas ya terus kemudian sekret berlebih kalau sekret berlebih terus kemudian menggunakan non-invasif bayangkan yang ada di sungkupnya itu apa tidak kotor sekali gitu ya terus kemudian pasiennya bersihkan jalan nafasnya terganggu ya bisa karena darah ataupun edem laring gitu ya terus kemudian pasien tidak kooperatif maupun agitasi jadi pasiennya kayak merintih-merintih kayak gitu mending kita pasang kita sedasikan kita tidurkan pasiennya kita kasih masker relaksan terus kemudian pasiennya kita lakukan intubasi jadinya kita pasang ventilator mekanik yang invasif gitu ya anatomi bentuk muka yang tidak normal misalnya pada luka bakar luka bekas kembedahan dan kandisi yang tidak tepat untuk dilakukan pemasangan masker ya berikutnya adalah yang tekanan ya ventilator dengan tekanan ventilator dengan tekanan nah ini itu ada dua tekanan dengan negatif dan tekanan positif yang sekarang kita gunakan banyak yang kita digunakan di rumah sakit itu adalah ventilator dengan tekanan positif kalau yang tekanan negatif itu sudah ditinggalkan ya untuk definisinya saja ventilator dengan tekanan negatif itu mampu menurunkan tekanan intratorakal ya intratorakal dengan memberikan tekanan negatif pada dinding dada menggunakan sebuah belt yang diletakkan pada area dada ya terus kemudian tekanan intratorakal yang menurun dapat menyebabkan udara bebas masuk ya dalam atmosfer tertarik ke dalam paru-paru ya nanti kita lihat contoh gambarnya sehingga ini yang disebut dengan negatif kalau negatif itu intinya adalah toraknya intratorakalnya itu dibuat negatif sehingga dia masuk dia masuk gitu ya karena ditarik dikembangkan gitu dikembangkan intratorakalnya dikembangkan sehingga oksigen atau udara bebas yang diada di atmosfer tadi masuk ke dalam paru-paru sedangkan pada ventilator tekanan positif itu memberikan gas dengan tekanan tinggi jadi alveolusnya ditiup ya ke dalam paru-paru selama proses inspirasi ditiup lebih kuat gitu ya dan mengakibatkan peningkatan tekanan intratorakal sehingga dapat menurunkan venus return dan cardiac output ingat karena ditiup alveolusnya mengembang ada dua disini ada jantung ingat di dalam jantung venus itu adalah vena cava superior dan vena cava inferior akan tertekan maka otomatis cardiac outputnya akan turun sehingga itulah yang perlu kehati-hatian kita di dalam menggunakan ventilator dengan tekanan positif ya nih nah ini zaman dulu itu adalah kepalanya saja yang kelihatan ya kepalanya saja yang kelihatan terus disini dipasang ventilator dengan tekanan negatif ya proses pekerjanya seperti ini nah ini ditarik gitu ini ditarik ya ini ditarik maka dia akan masuk dibuat spasenya semakin lebar maka dia akan mengembang dadanya kalau yang disini itu tekanannya dibuat positif atau dikembalikan maka karbon dioksida yang di dalam paru-paru dia akan keluar harapannya seperti itu nah sedangkan ini adalah ventilator yang saat ini yang kita pakai ya ada humidifiernya terus kemudian ada selang oksigennya ada tombol-tombol yang perlu kita gunakan terus tersambung dengan ETT tadi ETT tadi nah ini Hamilton yang sering digunakan kalau di tempat saya biasanya menggunakan Hamilton ya ada merek yang lain banyak tetapi kami menggunakan ini jadi tahunnya itu ini namanya Jackson Trace jadi kalau misalnya kalau misalnya terjadi gangguan tinggal oksigennya saja kita bisa pakai Jackson Trace sebelum pasiennya dilakukan intubasi maksimal ya nah ini dengan jenis target dan kontrol itu ada targetnya ya targetnya ada pressure volume kombinasi keduanya tim dan blow ya dengan aliran terus kemudian bisa sebagian dan bisa full yang terambil ventilasinya ventilatornya ya ini kasih dari pemasangan ventilator yang pertama itu adalah tergantung referensi yang digunakan kalau saya menggunakan yang ini ini popid dan kalau tidak salah frekuensi nafasnya itu adalah jika normalnya adalah 12-20 tergantung dari referensi yang kita gunakan ada yang 14-22 ini jika indikatornya lebih dari 35 kita gunakan ventilator kita pasang ventilator kenapa? karena itu ya itu pasti membuat capek banget pasiennya capek nanti ending-endingnya adalah pasiennya akan lelah kalau kelelahan apa? terjadi hipoventilasi sama jadi oksigennya tidak terjadi proses difusi yang satu pasiennya menurun terus kemudian adalah tidal volume tidal volume itu adalah mililiter per kilogram berat badan 6-8 terus kemudian tapi yang muncul di sini adalah 5 maka tidak volume karena 5 segera dilakukan pemasangan itu basi terus kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ventilator terus selanjutnya adalah tekanan inspirasi maksimalnya adalah 500-100 tapi dia hanya sampai 25 terus kapasitas vitalnya 30-70 dia hanya kurang dari 15 tekanan parsial arteri oksigennya kurang dari 60 jadi saat ini pasien itu usia 32 tahun yang saya sampaikan tadi PPCM postpartum kardiomiopati postpartum kardiomiopati PPCM ini dia saturasinya itu kalau dilepas itu adalah 75-76 tapi kalau ditanya pasiennya seset enggak tapi pas disaturasi saturasinya rendah terus kemudian tekanan parsian arteri karbon dioksidanya adalah lebih dari 60 kalau lebih dari 60 apa? asidosis terus kemudian kalau lebih dari 300 AADO2 itu adalah terjadi ARDS Akut Respiratory Distress Syndrome pasiennya pasti penurunan kesadaran pasti AADO2 itu adalah percampuran antara karbon sorry antara darah yang ada di bena dan ada di arteri itu salah satu bisa melegakan untuk gangguan pertukaran gas itu adalah dari situ oke nah ini parameter parameter itu adalah settingan awal atau indikator indikator awal sebelum kita melakukan setting pada ventilator yang pertama adalah tidak volume 8 sampai 10 Pak tadi kok 6 sampai 8 iya itu adalah yang normalnya nah ini yang kita ingat adalah seperti ini 8 sampai 10 per kilogram berat badan jadi tinggal ngalikan misalnya berat badannya 50 berarti 50 dikali 8 berarti berapa itu tidak volume 4 x 5 berapa tinggal seperti itu 4 x 5 8 x 5 8 x 5 berarti sekitar 400 gitu ya terus minute volume adalah tidal volume dikali respirasi rate ya tidal volume dikali dengan respirasi rate tidal volume pada pasien normal itu adalah sekitar 500 ingat dead space ya ingat dead space jadi kalau dead space itu artinya adalah ada 100% oksigen ternyata dia hanya terdistribusi 70 sampai 75% itu disebut dengan dead space artinya kalau 400 sampai 500 idal volume maka kemungkinan 25 sampai 30% dari 500 tadi itu yang disebut dengan dead space terus kemudian RR itu adalah respirasi pada pasien dengan dewasa ya itu tadi sudah saya sampaikan 14 sampai 22 atau 12 sampai 20 kali per menit ya gitu nah selanjutnya adalah yang menjadi perhatian lagi adalah inspiratory ya pressure level atau pressure controlnya ya itu adalah bantuan tekanan yang diberikan mesin pada saat inspirasi ya berapa tidak boleh lebih dari 35 cm H2O ya tidak boleh lebih dari 35 cm H2O nanti ada pengaturannya sehingga kita antisipasi agar tidak terjadi baru trauma ya oke yang ini selanjutnya adalah PIP PIP itu adalah positive and expiratory pressure ya saat dia diberikan tekanan positif pada akhir expirasi ya pas saat ya saat itu dia diberikan pressure tujuannya apa tadi agar oksigennya terisi lagi jangan sampai dia kekurangan oksigen gitu ya nah ini memperbaiki oksigenasi dan difusi dengan cara apa tadi kan berarti alveolinya tadi tidak mengembang maka saat N expiratory ditiup lagi sehingga alveolinya mengembang gitu ya dia akan mendorong tekanan hidrostatik sehingga cairan dapat keluar dari alveoli jika terlalu tinggi akan mengganggu venus return seperti saya sampaikan tadi kalau venus return terganggu maka stroke volume cardiac output akan ikut turun maka hemodinamik jelas maka akan terganggu semuanya nah selain itu dapat menyebabkan barotrauma dan nyumotorak kenapa? karena pecah terlalu tinggi tadi kan dia sudah layu gitu ya sudah tidak mengembang tiba-tiba ditiup nah itu kalau lebih dari 35 cm air raksa akan mengakibatkan barotrauma nah kalau sudah terjadi barotrauma apa endingnya? nyumotorak nyumotorak apa hasilnya? malah di apa itu namanya torakosintesis nanti endingnya mengeluarkan udara berikutnya adalah parameternya yaitu adalah trigger atau sensitivitas ini merupakan nilai pacuan mesin untuk memberikan bantuan tekanan pada saat inspirasi sebagai pendeteksi usaha napas pasien semakin tinggi nilai trigger semakin usaha napas pasien semakin besar paham ya? jadi kalau dikasih trigger-nya tinggi ya dia akan berusaha lebih tinggi lagi ya nah ini kalau muncul trigger itu kelihatan sekali saat di gelombang sini ya saat di gelombang sini trigger-nya akan muncul sekali kelihatan sekali gitu ya itu tandanya pasiennya harus segela diturunkan lagi persiapan untuk winning jika memang dia bagus nah kalau hal-hal semacam ini kalau persiapan untuk winning salah satunya adalah kita mengecek AGD analisa gas darah untuk tahu bahwa memang dia oksigennya sudah bagus AADU-nya dia sudah dalam pentang normal maka kemungkinan untuk dilakukan winning akan semakin tinggi gitu ya terus berikutnya adalah peak inspiratory pressure ya atau PIP atau peak pressure atau lupa saya PAP ini intinya adalah PIP ini adalah tekanan tertinggi di dalam paru-paru ketika ventilator memberikan volume atau tekanan ingat kalau di dalam ventilator itu salah satunya adalah ada volume ada pressure ya dalam paru-paru tidak boleh lebih dari 35 cm air raksa terus kemudian berikutnya adalah rasio inspirasi dan ekspirasi kita tahu bahwa rasio inspirasi itu adalah 1 dan ekspirasinya adalah 2 1 detik dan 2 detik yang normal seperti itu itu pada pasien dewasa pada anak-anak itu adalah 1 banding 1 sedangkan pada bayi itu adalah 1 banding setengah gitu ya seingat saya seperti itu semoga tidak salah ya terus kemudian ada T inspirasi dan T ekspirasi ya T inspirasi dan T ekspirasi itu salah satunya adalah kita mau memberikannya kapan gitu ya mau memberikannya tekanan atau memberikannya volume itu kapan di saat pasien bernafas gitu nah cara menghitungnya adalah pasien bernafas dalam waktu 1 menit itu kan 60 detik ya sebanyak 11 kali jadi 60 detiknya ini ya dibagi dengan 11 didapatkan nilai 5,45 detik ya seperti itu nah T inspirasinya itu tadi kan 1 inspirasi 1 dibanding dengan 3 ini adalah konserata 3 ini adalah 3 dikalikan dengan 5,45 detik dapatnya adalah 1,8 detik ya tadi ya inspirasi dan ekspirasi ingat tujuannya adalah untuk memberikan ini tadi ya pip dan inspiratory level ya oke terus kemudian dilanjutkan ke fraksi oksigen atau FeO2 tekanan parsial oksigen yang diberikan ya yaitu adalah 21% sampai 100% ingat saya sampaikan tadi di alam bebas itu adalah 21% yang ditambah dengan 1 liter maka menghasilkan 24-25% oksigen ya terus kemudian PF ratio ya itu kita lihat gitu berikutnya adalah pengaturan yang terdapat dalam apa namanya ventilasi mekanik yang pertama itu adalah modus kontrol kemudian assisted atau apa namanya pendampingan gitu ya terasisteni gitu terus kemudian IMV intermittent mandatory ventilator jadi dia dibantu kalau pas butuh saja ya terus kemudian synchronize synchronize jadi kalau pasiennya istirahat yang mengambil alih mesin begitu juga sebaliknya ya pokoknya intinya adalah kalau pasiennya tidak ada maka mesin yang bergerak jadi dia otomatis akan memberikan supportnya gitu ya terus kemudian adalah pressure support atau mode spontan ya nah modus kontrol ini karakteristiknya adalah triggernya berdasarkan waktu ingat waktu modi berapa lama terus kemudian target limitnya adalah berdasarkan volume atau kontrol bisa volume bisa kontrol sorry bisa volume bisa pressure tergantung dari klinis pasien nah menentukannya bagaimana kita itu susah menentukan ya jadi berdasarkan pengalaman pada pasien dengan diagnosa yang sama tapi belum tentu dia setting ventilatornya target ventilatornya sama nah itu yang membuat kita membuat seorang perawat itu harus pandai-pandai di dalam menentukan apakah saya milih volume apakah saya milih kontrol sorry apakah saya milih pressure gitu ya volume atau pressure ya maupun RR dikontrol oleh ventilator jadi volumenya atau pressurnya RR dikontrol oleh ventilator ya sudah ditentukan jadi nanti diberikan trigger jika misalnya RRnya batas bawahnya adalah dia 12 sorry dibawahnya adalah 10 maka didelapankan terus batas atasnya adalah ditambahkan 2 sama halnya seperti itu ya jika ada usaha nafas tambahan pasien tidak dibantu ya pasien tidak dibantu nah ini yang pendampingan tadi assisted mode tadi adalah triggernya oleh usaha nafas pasien jadi kalau dia ada usaha nafas pasien maka dia akan menurun ya disebut juga pasien trigger ventilasi jadi pasiennya sendiri kalau pasiennya ada usaha nafas maka dia tadi pokoknya intinya adalah dia akan membantu jika pasiennya oh ada maka dia hanya membantu saja kurangnya berapa ya RR lebih dari dari yang di set ya misalnya setnya berapa dinaikkan 2 kali jadi misalnya 14 berarti dia 15 16 gitu naikinya ya tidal volume sesuai yang di set disesuaikan dengan tadi bagaimana menghitung tidal volume sehingga pasiennya tidak terjadi kekurangan gitu ya ya terus berikutnya adalah jika nafas jika nafas bervariasi kadang-kadang pasien muncul trigger kadang time trigger terus kemudian disebut dengan assisted control mode jadi dia assisted mendampingi pasien sedangkan kalau intermittent mandatory ventilasi itu adalah pasien menerima volume dan frekuensi pernafasan dari ventilator jadi jumlah oksigen yang masuk maupun frekuensinya itu berdasarkan dari pasien maka eh sorry dari alat maka resiko untuk terjadi tabrakan pada saat pasiennya sudah mengalami peningkatan kesadaran atau sudah mampu untuk melakukan nafas spontan ya pasien diberikan kesempatan untuk bernafas sendiri jika tidak maka dia dilanjutkan dengan mandatory indikasinya adalah pasien-pasien yang direncanakan untuk winning atau penyapian dari ventilator gitu ya terus kemudian adalah pengaturan pasien dengan simve ini yang sering di terkenal jaman saya dulu kuliah sampai sekarang misalnya apa tahunya ya simve 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 gitu ya ventilator memberikan nafas kontrol namun membariarkan pasien bernafas spontan diantara nafas kontrol jadi kalau pasiennya ada nafas maka dia akan slow kita ringan gitu ya pasiennya nah ini adalah yang pressure support atau spontan mode itu ya seperti ini berdasarkan usaha nafas pasien terus kemudian berdasarkan pressure level yang telah diset untuk mengatasi resistensi dari endotracheal tube dengan memberikan support pada inspirasi saja saat inspirasi saja ya terus kemudian tidal volume dan respirasi ratenya dan ekspirasi ditentukan oleh pasien jadi kita lihat dulu pasiennya usaha apa itu namanya modal awal dari pasiennya berapa sehingga kita bisa mengatur untuk pasien yang sudah bernafas spontan ya sudah ada trigger jadi dia sudah memasuki triggernya gitu sudah menyentuh trigger ya terus komplikasinya ya terus komplikasinya dari pemasangan atau pemakaian pasien-pasien yang terpasang ventilator mekanik ya yang pertama adalah ya kecelakaan disconnect bisa saja contoh adalah pasien terjadinya maaf kebakaran switch saja dari listrik jadi konsleting listrik terus kemudian leak-nya sirkuitnya sirkuit yang kabel-kabel atau seperti selang-selang itu terjadi kebocoran ya nah ini sudah disampaikan gasnya menurun ya gasnya menurun atau gasnya tertukar misalnya apa itu namanya karbon dioksida dengan oksigen bisa tertukar bisa ya terus kemudian adalah RW laringnya edem ya kenapa karena terpasang ETT ya edem terus kemudian pasien saya ada yang sampai hilang suaranya tapi sekarang sudah mulai 1 bulan 1 bulan atau 2 bulanan sudah dia mulai keluar suaranya ya dia terpasang 1 bulan ventilator terus kemudian tracheal mugus trauma ya ada trauma di jalan di tracheal ya karena terpasang ETT tadi terus kemudian pulmonari ya di pulmonal adalah baru trauma terus kemudian keracunan oksigen atletaksis nosokomial pneumonia atau hospital akurat atau apa itu namanya FAP ventilator akurat pneumonia itu bisa saja hairis sangat hairis sekali jadi kalau sudah 2x24 jam silahkan untuk di cek atau diberikan antibiotik nah pada saat permasalahan di kardiofaskular yaitu adalah finish returnnya turun ya finish returnnya turun terus akan mengakibatkan cardiac outputnya juga turun jelas endingnya adalah hipotensi maka transportasi dari oksigen akan tidak terjalankan gitu kemudian di saluran apa itu namanya pencernaan bisa saja terjadi bleeding ingat ya karena disini tadi apa itu namanya dipasang endotracheal tube terus kemudian minimalnya makan ya otomatis makan itu hanya dari selang dipasang apa itu namanya NGT ya terus kemudian ditambah dengan nutrisi parental ya fosfolifid terus kemudian smoke lipid ya pokoknya hal semacam itu ya maka bisa saja terjadi malnutrisi pada renal karena finish return menurun kardiofaskular output terjadi gangguan hipotensi otomatis urin output ya perubahan hormon ini ya terus kemudian pada gangguan neurobiologinya bisa meningkatkan ICP ya kalau memang kita tidak care dengan pasien kita resikonya seperti itu ya karena kalau pada pasien-pasien yang terpasang ventilator atau pasien yang di ICU atau ICCU itu kita monitoring adalah setiap jam kalau misalnya kita ragu atau misalnya pasien itu kritis yaudah per setengah jam kita monitoring ya kalau di tempat saya itu satu satu perawat di ICU atau di ICU itu megang dua pasien jadi kamar satu kamar dua kita di tengah-tengah biasanya seperti itu ya terus ke gangguan asam basah ya jelas pada pasien-pasien seperti ini karena terpasang sering terpasang ventilator maka resiko sekali untuk terjadi gangguan asam basah nah ini sekarang proses keperawatan pada pasien yang terpasang ventilator mekanik yang pertama itu adalah pengkajian ya riwayat kesehatan pasien ya pasiennya riwayatnya apa biasanya pasien yang pernah alo AFDS infeksi sistemik ataupun apa itu namanya soks septic itu high risk sekali untuk terjadi pemasangan dari ventilator mekanik ya terus kemudian kaji dari nilai AGD itu wajib sekali AADO2 terus kemudian PH PACO3 HCO3 BE eksis itu wajib di cek ya sebelum pasien dilakukan pemasangan ventilator mekanik hal ini juga berfungsi sebelum pasien dipindah ke ICU ataupun ICCU yang diminta pertama kali adalah nilai AGD berapa sehingga kalau kita sudah curiga pasien ini kondisinya tidak bagus yang kita lakukan pertama kali adalah kita menghubungi dokternya DPJP terus kemudian biasanya akan memberikan atis untuk pengambilan darah arteri ya terus kemudian adalah kaji hemodinamik ya RR terus kemudian tekanan darah satu kasi dan tingkat kesadaran pasien tadi ya terus kemudian kaji fungsi alat ya sebelum kita menggunakan fungsi alatnya tadi kenapa ya takut terjadinya kebocoran sirku terus kemudian loss of energy listriknya mati itu perlu diperhatikan ya apakah satu sorry apa itu namanya humidifier yang terisi dengan bagus settingnya sudah sesuai klinis pasien ya maksud saya nah kenapa ya ini tadi yang menjadi dasar kita di dalam memberikan asuhan keperawatan itu adalah klinis pasien ya terus kemudian data objektifnya apa semoga teman-teman paham ataupun kesempatan nanti bisa diulang-ulang soalnya ini akan saya masukkan ke youtube yang berikutnya adalah penentuan diagnosa dari hasil pengkajian tadi yang sering muncul adalah gangguan ventilasi sepontan bersian jalan nafas tidak efektif gangguan penyapian ventilator gangguan pertuparan gas ansietas defisit pengetahuan dan resiko penurunan curah jantung nah pada gangguan ventilasi sepontan bisa kita pilih berhubungan dengan gangguan metabolisme atau kelelahan otot pernafasan disesuaikan dengan kondisi pasien karena kita tidak bisa mengejudge A dan B saja ya gitu terus kemudian berikutnya itu adalah bersian jalan nafas tidak efektif itu akibat sekresi yang tertahan berhubungannya proses infeksi spasme jalan nafas atau diskungsi neuromuskular berikutnya adalah gangguan penyapihan itu adalah hipersekresi jalan nafas atau hambatan upaya nafas dan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi percusi atau perubahan membran alveolar untuk yang tiga ini tidak saya jelaskan terlalu banyak ini teman-teman bisa melihat di materi-materi yang sebelumnya yang disesuaikan dengan pasien dengan gangguan pernafasan ya oke nah luarannya apa? luarannya seperti ini luarannya adalah seperti ini ventilasi spontan meningkat terus kemudian keseimbangan asam basah meningkat ditandai dengan apa? sesak nafas menurun penggunaan atau bantu bantu nafas menurun tidal volume membaik PCO2 membaik PO2 membaik gitu ya nah terus kemudian yang jalan nafas itu adalah bersih jalan nafas yang meningkat terus kemudian pada pesat penyapian ventilator adalah penyapian ventilatornya meningkat ya dengan sinkron ya dan gangguan pertukaran gas yang adalah pertukaran gas yang meningkat ya untuk intervensi keperawatan pada diaturan yang pertama adalah dukungan ventilasi ya dukungan ventilasi itu bisa dibaca sendiri sampai selesai ya ini bisa dibaca sampai selesai terus kemudian ini ya nah dan ini terima kasih dari saya semoga bermanfaat ingat ini akan menjadi evaluasi bagi saya sehingga teman-teman bisa belajar dari sini berulang-ulang gitu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih